Halo teman-teman, selamat hari minggu. Nah, teman-teman mungkin bisa saling sapa sama teman-teman yang lainnya, baik teman-teman yang sudah saling kenal maupun yang mungkin baru pertama ketemu lewat KPU hari ini. Silakan saling menyapa, say happy Sunday, atau selamat hari minggu, biar makin akrab. Kita akan memulai kebaktian pengutusan siswa di hari kedua ini. Aku mengarahkan teman-teman untuk terlebih dahulu mengambil waktu teduh. Mari mengambil sikap berdoa. Mari bersyukur atas penyertaan Tuhan yang boleh kita nikmati bersama, secara khusus melalui ibadah KPU hari kemarin yang sudah kita ikuti. Mari memohon kepada Allah kiranya hati kita boleh kembali rindu mendengar apa yang menjadi isi hati Allah lewat ibadah hari ini. Aku persilakan kepada teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Terima kasih. Mari bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Sang pemilik hidup kami, kami bersyukur untuk penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Secara khusus ketika Tuhan boleh menganugerahkan bagi kami untuk boleh mengikuti ibadah KPU selama satu hari kemarin dan hari ini kami siap mengikuti ibadah yang kedua. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin dan sertai kami secara khusus hati kami untuk boleh kembali peka, menerima, dan juga mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami sungguh berdoa untuk setiap peralatan, setiap sarana-prasarana, bahkan sinyal yang kami gunakan kiranya boleh berfungsi dengan baik, sehingga kami bersama-sama boleh menikmati dengan utuh. Terima kasih ya Allah menyerahkan rangkaian acara hari ini ke dalam tanganmu. Dalam nama Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kembali menyapa teman-teman, shalom, selamat hari Minggu. Syukur kepada Allah yang terus menyatakan kasihnya lewat banyak hal. Salah satunya adalah kehadiran teman-teman seiman, sehingga kita bisa menikmati persekutuan yang indah sebagai tubuh Kristus. Mari menyanyikan pujian ini bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, Menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menangu yang lama, dalam menubahnya. Kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepertin, setujuan melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita Siapkanlah dirimu, song-song kami esok Tetap hatimu yang akan melalui bejanya Ya teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan sharing firman dan dilanjutkan dengan sharing dari teman-teman PSKJ dan juga PMKJ. Kiranya di waktu ke depan kita bisa diam dan tenang untuk mendengar dan juga merefleksikan firman serta sharing yang akan dibagikan. Saat ini aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Lord Let My Heart. Terima kasih. 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 SKJ dan PMKJ. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan pembicara dan juga narasumber yang akan sharing hari ini. Apakah bisa ditampilkan slide-nya? Ya. Yang pertama, pembicara yang akan membagikan firman hari ini akan dibawakan oleh Kak Rosefin Tresia. Kak Rosefin merupakan alumni dari Vokasi UI Angkatan 2012 dan saat ini melayani sebagai staff siswa di PSKJ Perkantan. Selanjutnya, nantinya seminar pemuridan yang ada di PSKJ akan dibagikan oleh Kak Evan atau Zevanya Albrena. Evan merupakan alumni dari SMA N39 dan juga saat ini berkuliah di Fakultas Hukum UI Angkatan 2017, saat ini melayani di PSKJ. Selanjutnya, ada Abed atau Kristi Natalia Elisabeth, alumni dari SMA N63 Jakarta, berkuliah saat ini di Fakultas Hukum UI 2017 dan aktif melayani di PMKJ saat ini. Nah, sebelumnya aku persilahkan terlebih dahulu kepada KOC untuk membagikan firman. Oke, shalom teman-teman. Selamat siang buat kita semua dan juga selamat hari minggu. Sebelumnya kita habis satu dalam doa dulu ya. Mari kita habis satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih jika pada sejauh hari ini Tuhan boleh kembali kumpulan kami untuk mengikuti KPU di hari kedua ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang boleh memberkati jalannya KPU di hari kedua ini dari awal, pertama, hingga akhirnya. Kami berdoa untuk sesi seminar pengurutan ini kira Tuhan yang tolong. Kiranya melalui kebenaran firman, sharing dari Evan, dari Kaabet, itu semua boleh menolong. Kami semua makin memahami apa makna dari pengurutan. Berarti juga hamba yang akan menyampaikan kiranya Tuhan yang boleh menolong supaya kebenaran firman-Mu saja yang dapat disampaikan pada siang hari ini. Berkati setiap kami Tuhan supaya saat ini meskipun kami berada di tempat kami masing-masing, kami tidak tahu bagaimana kondisi keadaan kami, tapi biarlah kami bisa tetap fokus. Jika mungkin saat ini ada hal-hal yang dapat mendistrak atau mengalihkan fokus kami, kami berdoa Tuhan supaya kami dapat menanggalkan yang dikenak dan fokus hanya kepada sesi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kami bersyukur. Amin. Ya, tadi perkenalannya sudah ya, sudah dikenalin sama Kak Esha. Dan nanti kita akan masuk, teman-teman, ke dalam sesi seminar pemuritan. Nah, apa sih pemuritan itu? Aku mau coba ajak teman-teman buka ini, Mentimeter. Aku akan share, nanti ada link-nya. Teman-teman silahkan klik. Tapi yang join di Mentimeter cuma siswa saja ya. Jadi kalau KTPS, nggak usah. Jadi silahkan teman-teman siswanya saja ya. Eh, bukan siswanya yang kalian udah lulus ya. Teman-teman yang baru lulus. Teman-teman kelas 12 yang baru lulus. Nah, bentar ya. Nah, silahkan teman-teman semua, teman-teman siswa. Ini kan kita sekarang ada 96 orang ya. Termasuk PPS, pembicara, dan semua pantia gitu ya. Nah, coba silahkan yang teman-teman siswa join di Mentimeter. Silahkan. Join di Mentimeter karena nanti kita akan sama-sama melihat. Oke, teman-teman siswa udah join. Buka menti.com, lalu masukkan kode 5351949. Atau teman-teman bisa langsung klik aja nih link yang ada di sini. Oke, teman-teman siswa. Bukanya bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Oke, yang penting buka link yang ada nih, yang aku share di grup ya. Grup chat. Silahkan. Oke, belum ada yang join nih. Ini siswanya ada berapa ya guys? Nah, pemuritan adalah... Oke, silahkan. Kita bisa sama lihat ya jawabannya sebelum kita masuk ke dalam sesi. Nanti aku sharing gitu ya. Kita coba, aku pengen dengar gitu ya dari teman-teman. Kalau menurut teman-teman siswa nih, pemuritan itu apa sih? Oke, udah ada tiga orang yang ngisi. Silahkan, masih ditunggu. Menurut teman-teman, pemuritan itu apa sih? Oke, ngomong-ngomong nih, baru tiga orang yang ngisi, pada bisa kan ya? Oke, oke. Gak apa, gak ada bener-bener, gak ada salah ya teman-teman. Jadi gak apa-apa. Share aja ya apa yang teman-teman tahu. Menurut teman-teman, pemuritan itu apa? Nih, aku coba sambil bacain ya. Pemuritan adalah ada yang jawab 53C5. Ini apa sih? Password nih kayaknya nih. Pemuritan adalah kakak mengajar dan diajar sebuah pelayanan dalam bentuk mendalami iman kepada Yesus. Salah satu pengginaan untuk membentuk seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Memuridkan dan dimuridkan. Mengajak dan mendorong orang lain untuk hidup dengan Kristus. Menjadikan murid, kak. Proses membimbing seseorang untuk lebih mengenal dan serupa dengan Kristus. Kegiatan yang tujuannya mengajar hak-hak rohanian. Memuridkan dan dimuridkan supaya bisa makin serupa dengan Kristus. Mengajar hingga menyerupai guru. Oke, udah 12 orang yang ngisi. Silahkan aku tungguin ya. Gak apa-apa. Kita pokoknya sesi di awal. Ini aku pengen berinteraksi sebenarnya sama teman-teman. Karena di Joji teman-teman pelayanan online itu agak-agak menyedihkan gitu. Karena aku gak bisa ngobrol langsung gitu ya. Gak bisa nanya langsung. Padahal biasanya salah satu hal yang menyenangkan dari pelayanan siswa adalah bisa berinteraksi langsung. Tapi karena sekarang gak bisa, gimana ngobrolnya gitu ya. Jadi aku coba ajak ngobrolnya via menti mental gitu ya. Pake menti.com ini. Supaya aku bisa denger nih suara teman-teman gitu ya. Bisa denger pendapat teman-teman. Sebenarnya di dalam benak teman-teman gitu ya. Menurut teman-teman pemulitan itu apa sih gitu ya. Pemulitan adalah suatu pelayanan yang dilakukan untuk membentuk pribadi yang lebih baik lagi. Merangkul teman-teman yang jauh dari Tuhan menjadi mulut Kristus yang sejati. Melayani sesama dengan membimbing agar sesama dapat mengenang Kristus. Menjangkau, membina. Mengajar hingga menyebabkan guru. Proses mengajar untuk lebih bertumbuh. Oke. Ada lagi kah? Ini udah 18 orang yang mengisi. Kayaknya ini siswanya banyak ya. Jadi gak apa-apa. Aku tungguin sampai cukup banyak yang sudah mengisi proses memperkenalkan dan mempersiapkan diri untuk memberitakan dan mewartakan dan menjadi penerus. Oke. Lanjut lagi. Kalau masih ada silahkan. Gak ada benar, gak ada salah ya teman-teman. Jadi silahkan isi berdasarkan yang teman-teman tahu aja gitu. Seseorang yang menjadi pengikut pada suatu teladan. Dalam kebenaran, belajar untuk kehidupan bermanfaat kepada orang lain sehingga terjadi sikus belajar mengajar tanpa henti. Proses pembelajaran untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, terakhir. Yang terakhir. Sebentar ya. Nah, yang terakhir. Aku mau ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang silahkan teman-teman semua jawab ini. Silahkan. Jawab ya. Benarkah jika saat SMA sudah pernah ikut? Oh, Kris. Maka tidak perlu lagi ikut persekutuan kampus saat kuliah karena sudah pernah. Nah, menurut teman-teman apa? Benar gak? Salah atau ragu? Silahkan. Apakah kalau sudah pernah di Dina? Kan aku dulu SMA sudah pernah, Kak, di Rokris gitu ya. Jadi, gak perlu lagi ikut persekutuan. Oke. Silahkan dijawab se-yang teman-teman tahu aja. Kalau ragu, jawab ragu. Kalau merasa benar, Kak, gitu. Atau salah. Silahkan diisi. Sisi ada lagi, Kak. Ini sudah 34 orang, 35 orang. Waduh, jawabannya salah semua, deh. Sebenarnya kalau udah kayak gini gak perlu seti seminar. Oke, oke. Oke, udah hampir 40 ya. Dan jawabannya salah semua. Oke. Thank you, teman-teman. Aku tutup ya. Aku akan ganti ke share screen PowerPoint. Sampai kita. Tunggu, tersiap di video. Oke. Ya, kayak setadinya mau ada muka aku, tapi nggak jadi. Ya, teman-teman tema hari ini adalah Lifelong Discipleship. Aku bersyukur bisa membagikan materi ini, materi yang aku pribadi sangat menikmati, mengenai apa sih artinya pemulitan. Oke. Nah, ini tadi perkenalanan aku ya, perkenalanan singkatnya udah. Lalu. Nah, kok nggak connect nih. Ini saya lihat teman-teman. Kita coba. Oke. Oke. Muncul slide-nya teman-teman? Boleh kasih tahu aku? Muncul nggak di kalian slide-nya? Muncul, Kak. Muncul. Oke. Ya, teman-teman tema hari ini adalah Lifelong Discipleship. Nah, teman-teman apa sih yang ada di dalam benak kita mengenai pemulitan gitu ya? Nah, teman-teman apa sih yang ada di dalam benak kita mengenai pemulitan gitu ya? Bahwa kalau dulu sudah pernah ikut prokris, maka tidak perlu lagi ikut persekutuan saat mahasiswa. Nah, apakah benar seperti ini? Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan film yang Tuhan, siapa di antara kita yang udah pernah main Among Us? Siapa ada di antara kita yang kalau pernah main, kayaknya semuanya udah ya? Tapi siapa di antara kita yang belum pernah main Among Us? Ini adalah salah satu game yang sangat hits gitu ya di dunia. Oke, stay at home gitu. Karena memang kita, kita, oh benar-benar, kenapa slide-ku kelihatan? Udah kelihatan belum baik? Udah, Kak. Udah, oke. Ya, game Among Us ini adalah game yang menurutku menarik gitu ya, karena meskipun kita bisa bermain dari jauh-jauhan sama lain, tapi kita bisa main bareng gitu. Dan yang menarik juga dari game Among Us ini adalah kita harus mengerjakan misi. Misinya yaitu gimana calonnya kita bisa menang melalui mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada gitu ya. Nah, tapi mengerjakan tugas ini atau menyelesaikan misi ini menjadi sulit ketika ternyata kita nggak sadar gitu, bahwa di antara kita itu sebenarnya ada yang penjahat gitu. Jadi kita nggak tahu sama sekali gitu ya, bahwa di antara kita ada yang penjahat, dan mereka berusaha menggagalkan setiap misi kita. Nah, teman-teman ngomongin soal misi, ternyata kita pun sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, Tuhan yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, juga memberikan misi kepada murid-muridnya. Tapi tentu misinya berbeda dengan apa yang ada di game Among Us gitu ya, bukan disuruh buang sampah atau nyambung-nyambungin kabel gitu ya. Bukan, tetapi misinya adalah untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Wah, kayak gimana tuh, Kak, maksudnya gitu ya. Nah, mari kita sama-sama lihat dari Matris 28, ayat 19 sampai 20. Aku bacain buat teman-teman, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, dan anak, dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu semuanya biasa, sampai kepada akhir zaman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya di sini kelihatannya seperti ada empat kata perintah gitu ya. Kak, kata perintah apa gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya lihat aja nih yang ada lah-lahnya gitu ya. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, begitu. Tetapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya, itu cuma ada satu kata perintah utama, di mana tiga kata perintah lainnya itu adalah pendukung. Nah, ada yang tahu kata perintah utamanya apa nih di antara keempat kata ini? Coba tebak, aku tunggu di kolom komen nih, ada nggak siswa yang bisa ngebak kira-kira, apa sih kata utama gitu ya, di antara pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, yang mana sih gitu, yang sebenarnya ini kata utama, yang Yesus suruh kepada murid-murid. Nah, silahkan aku menanti jawaban siswa-siswa di kolom chat. Ada yang mau jawab, nggak usah takut salah bener ya teman-teman, ini nggak ada hukum-hukuman, jadi kenal aja. Oke, ada yang jawab, ajarlah, 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 oke, ajarlah, oke, iya aku seneng deh guys, meskipun interaksinya cowok virtual. Oke, lanjut, ajarlah, ajarlah, ajarlah. Oke, ada lagi yang mau jawab? Ayo, 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 masih aku tunggu, pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Oke, makasih ya teman-teman. Nah, tahu nggak sebenarnya kata perintah utamanya itu apa? Aku akan next slide. Kata perintah utamanya adalah jadikanlah. Nggak apa-apa teman-teman, jangan jawab salah, nggak usah berkecil hati ya, ini bukan ini. Jadi kita belajar bareng-bareng. Nah, ternyata teman-teman dalam bahasa aslinya, itu ada kata perintah utama. Nah, di mana yang tiga kata lainnya itu adalah mendukungnya. Jadi yang kata utamanya itu adalah jadikanlah. Wah, jadikanlah apa nih gitu ya? Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ternyata Tuhan Yesus memberikan misi kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus berakhir gitu ya, dan Tuhan Yesus kembali ke surga secara fisik gitu ya, meskipun pada kenyataannya Tuhan masih bersama dengan kita sampai hari ini. Nah, tapi dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, gimana caranya menjadikan semua bangsa muridku? Yaitu yang pertama, murid-murid harus pergi gitu. Yalah gitu, gimana kita mau jadiin orang lain murid Yesus kalau kita nggak pergi, kita nggak berjalan keluar, kita nggak menjangkau. Lalu yang kedua, nggak sekedar cuma pergi, tetapi membaptis gitu. Membaptis dalam arti ini sebuah simbolis gitu ya, bahwa mereka sudah di dalam Yesus. Dan ternyata nggak cuma murid-murid cuma disuruh pergi, disuruh membaptis, tetapi murid-murid juga disuruh untuk mengajar. Seperti yang teman-teman tadi jawab ya, ajarlah. Diajar apa? Yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan teman-teman lihat gitu ya, di dalam ayat terakhir, Tuhan yang kita punya bukanlah Tuhan yang sekedar nyuruh gitu ya, mengerjakan misi. Tetapi mari kita lihat di bagian terakhir. Dikatakan, dan ketahui lah aku menyertai kamu senang biasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan yang kita punya teman-teman tidak sekedar memberikan arahan kepada kita, tapi dia juga memberikan janji penyertaan. Nah, mengapa teman-teman kita harus menjadikan sebuah bangsa menjadi murid Yesus? Atau proses pemuridan itu atau proses memuridkan itu disebut sebagai pemuridan? Karena jawabannya, ketika semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus, maka kerajaan sorga akan ditegakkan di dunia ini melalui kehadiran setiap murid-murid Yesus tersebut. Kerajaan sorga akan sulit menyata di tengah-tengah dunia ini, teman-teman, kalau tidak ada murid-murid Yesus. Terus, teman-teman, keadaan tidak ideal apa yang teman-teman saksikan di tengah duniamu saat ini? Bukan suatu kebetulan. Tuhan hadirkan kita saat ini hidup di tahun 2021. Dan sebenarnya, segala bentuk ketidak ideal di dunia ini, itu dari awal, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, selalu ada, dan bentuknya saja yang berbeda-beda. Dan itu banyak banget ketidak ideal yang terjadi. Yang mungkin membuat kita sedih, yang membuat kita miris, membuat kita kecewa. Kenapa sih? Bahkan seringkali anak-anak Tuhan pelakunya. Ini menyedihkan sekali. Salah satu orang yang ada di dalam wallpaper ini, tidak bisa kesebutkan siapa, itu adalah orang yang aktif di gerejanya. Suka memberi, teman-teman. Tetapi ternyata, suka memberi aktif di gereja, itu tidak cukup menjadikan seseorang benar-benar holistik, benar-benar secara keseluruhan bertumbuh di dalam Kristus. Ini menyedihkan sekali. Orang yang seharusnya menyatakan kerajaan Injil di tengah-tengah dunia ini, pada kenyataannya justru malah bobrok. Dan tidak sungguh-sungguh menjadi berkat bagi dunia ini. Dan ini sungguh memalukan. Kalau gereja atau kekristianan ingin kehadirannya dinikmati dan menjadi berkat, maka teman-teman haruslah dilakukan pemuritan. Adalah naif atau tidak masuk akal gitu ya, jika mendorong orang yang tidak dimuritan untuk mengerjakan mandat Allah. Itulah sebabnya pemuritan merupakan prioritas di dalam pelayanan, dan juga di dalam kehidupan kita gitu ya, sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai teralienasi gitu ya, karena berbagai kegiatan yang kelihatannya besar dan megah, tetapi sebenarnya tidak mengakar. Jadi teman-teman begini, KKR itu penting gitu ya, proses memperkenalkan Yesus kepada orang itu penting. Penting. Tetapi sayangnya, yang membuat seseorang berubah, itu bukan hanya dari ibadahnya saja. Tetapi harus juga, tetapi juga melalui bagaimana mereka diajar, melalui firman Tuhan. Begitu teman-teman. Jadi penting sekali gitu ya, untuk kita senang biasa, dimuritan. Pemuritan, mengapa penting gitu ya, mengapa saya perlu pemuritan, mengapa saya perlu diajarkan firman Tuhan, bukankah terima Kristus saja cukup? Pada kenyataannya, tidak. Pemuritan bukanlah proses sekali, kemudian selesai. Jangan hentikan pemuritan di dalam hidupmu, kalau kamu tidak mau MPP. Atau, ini bahasa yang sering digunakan di waktu aku zaman siswa ya, MPP itu singkatan dari, mati pelan-pelan. Mungkin secara fisik, kita hidup gitu ya, masih bernafas, masih bisa jalan, masih bisa melakukan berbagai hal. Tetapi sayangnya, secara spiritual, secara kerohanian, kita mati. Kita, dan seringkali, itu sesuatu yang, kalau mati secara spiritual, itu yang menyedihkan ya teman-teman, kadang kita nggak sadar. Sebenarnya kerohanian kita, spiritualitas kita mati. Nah, sehingga teman-teman, jangan hentikan proses pemuritan di dalam hidupmu. Kalau kamu tidak mau MPP, atau mati pelan-pelan. Pemuritan adalah proses seumur, hidup. Jangan cepat puas, dengan proses pemuritan yang pernah kamu dapatkan. Justru, teman-teman, perasaan cepat puas, sehingga tidak mau dimuritkan lagi, adalah salah satu tanda, bahwa sebenarnya, kita belum menjadi murid, Kristus. Nah, teman-teman, aku coba ajak teman-teman, untuk, ini ya, aku share sedikit, mengenai pengalamanku. Teman-teman, aku mengenai Kristus pertama kali, itu benar-benar titik aku terima Kristus, itu waktu KKRS, waktu KKRS siswa, tahun 2000, aku lupa, 2010 atau 2011, tepatnya, begitu ya. Tetapi, teman-teman, itu adalah momen titik balik, gitu ya. Aku yang tadinya, nggak sadar, bahwa Tuhan mengasihiku, gitu. Aku nggak sadar, kalau Tuhan membenci semua dosa-dosa yang aku lakukan, begitu. Nah, titik baliknya itu ada di momen KKRS, Tetapi, kalau teman-teman mau tanya, di mana momen sebenarnya pembentukan transformasi hidup, gitu ya, perubahan-perubahan hidup, jadi, Josephine, yang hidup dengan dunia lamanya, gitu, cara lama, kemudian sedikit demi sedikit, mulai berubah, gitu ya, cara hidupnya, itu semua Tuhan pakai hal-hal yang aku kasih tanda panah ini, teman-teman. Pertama-teman, Tuhan membentukku lewat kelompok kecil di Rokkris. Dulu konteksnya aku di 90, teman-teman, Tuhan pakai kelompok kecil yang ada di Rokkris 90 untuk membentukku. Tuhan juga nggak sekedar pakai kelompok kecil, Tuhan juga pakai Rokkris-nya sendiri, gitu ya, dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada. PJ-PJ-nya, gitu ya, event-event-nya, ada Pasca, ada Natal, dan sebagainya. Lalu ada PSIJ juga. Stufel itu bukan baru sekarang, karena Stufel itu udah dari zaman aku, bahkan dari tahun 2000-an, itu udah ada student fellowship. Masih pun namanya dulu berbeda, gitu ya, namanya dulu kursus ketuan besar, tapi sekarang kan ganti nama, jadi Stufel, gitu ya. Dan itu jadi bagian ibadah yang membentukku. Termasuk juga dari acara-acaranya, kayak KPU Gini, gitu ya, atau KKSJ, kan, kepemimpinan siswa Jakarta, dan event-event lain yang diadakan oleh PSKJ. Nah, di masa SMA ini, tiga hal inilah yang membentukku. Nah, nggak cuma sampai situ. Ketika aku masuk kuliah, aku ikut juga, gitu ya, PMK, atau Persekutuan Mahasiswa Kristen, dan, kalau dulu di UI, aku ikut yang di, Kelapa 2, yang di GPIB, Gipeon. Jadi, PMKJ, sewa gereja, gitu ya, untuk kami, Persekutuan Bible Study, dan ke situ aku hadir, setiap hari Selasa. Padahal, kalau ditanya, siswa aku udah banyak nggak ikut acara-acara Persekutuan? Udah, udah banyak, gitu. Tapi, apakah lantas ketika aku jadi mahasiswa, terus selesai gitu aja? Enggak. Aku perlu terus-menerus dibentuk. Bahkan sampai hari ini, ketika aku sudah menjadi alumni, ya ini kebetulan aja, gitu ya, karena aku terjadi perkantas. Tetapi, kalaupun aku udah nggak terjadi perkantas, aku bukan jadi staff siswa, dan sebagainya, aku tetap perlu, teman-teman, komunitas yang membentukku. Karena, sekali lagi, pemuritan itu bukan proses sekali, itu selesai. Enggak. Sampai kita tua sekalipun, itu bagian dari proses pemuritan. Nah, gini, teman-teman. Seringkali, ini sering banget kejadian. Ada siswa-siswa yang aku temukan di lapangan, ketika mereka dulu siswa, mereka aktif pelayanan. Tetapi, ketika mereka udah kuliah, ditanya, gitu. Ayo, ikut persekutuan mahasiswa, gitu. Enggak mau, ah, gitu. Kenapa? Dulu kan siswa udah pernah. Jadi, sekarang aku mau gunain waktunya untuk aktif BEM, gitu ya. Aktif himpunan di kampus. Sebenernya nggak ada yang salah, gitu ya kan. Ikut himpunan, ikut BEM, dan sebagainya. Cuma menjadi salah, ketika lantas kita lebih memilih ikut BEM dan himpunan, lantas nggak mau ikut PJ lagi. Nggak mau ikut persekutuan mahasiswa. Nah, ini salah kaprah kalau udah kayak gini, gitu kan. Nah, karena kan kita mau bilang bahwa pemuritan cukup waktu siswa aja. Ya, pada kenyataannya, tidaklah demikian, teman-teman. Pemuritan adalah proses seumur hidup. Pembentukan kerohanian kita, nggak cukup, teman-teman, satu-dua tahun doang. Tetapi, seumur hidup, itu adalah proses pembentukan kerohanian kita. Spiritualitas kita dibentuk. Sebenarnya kita harusnya bersyukur, teman-teman. Berada di Indonesia, yang notabene ini negara bukan negara Kristen, gitu ya. Bahkan secara mayoritas agama, ini mayoritas muslim. Tetapi, kita perlu bersyukur, patut bersyukur, karena di sekolah-sekolah negeri, diperbolehkan ada acara-acara Kristen. Tetapi seringkali, kita hanya justru yang nggak mencukuri wadah-wadah yang Tuhan sediakan. Baik di sekolah, di kampus, bahkan mengganti di dunia alumni. Jadi, malah kita yang mengabaikan, melalaikan, nggak mau menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada, dan nggak mau melihat bahwa sebenarnya momen-momen atau wadah-wadah yang Tuhan sediakan itu adalah wadah pembentukan kerohanian kita. Ketika teman-teman stop mengikuti wadah-wadah bertumbuh yang Tuhan sediakan, itu sama saja teman-teman stop dari proses pertumbuhan rohanimu sendiri. Ada tiga panggilan Yesus kepada orang-orang yang kemudian ditetapkan menjadi mulutnya. Yang pertama, call to him, beriman kepada Yesus. Yang kedua, call to be with him, beserta Yesus menjalankan proses pembentukan, agar makin serupa dengannya. Dan yang ketiga, call for him, pergi ke ladang misi, dengan kuasa yang diberikan Yesus kepada kita. Nah ini mungkin sedikit gitu ya, bahwa pemuritan adalah proses seumur hidup. Oleh karena itu jangan pernah berhenti untuk dimuritkan. Dan yang terakhir, kenapa memuritkan gitu ya, kenapa kita harus, enggak cuma kita jadi murid, tapi kita harus melanjutkan pemuritan itu kepada orang lain. Aku pakai, terakhir ya, pakai ayat ini, begini teman-teman. Tidak cukup hanya kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan yang menjuruh kami. Sehabis kita harus ada lagi orang-orang yang terima Kristus. Roma 10.13-14 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya kepada dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia, jika tidak ada yang memberitakannya. Tidak cukup. Kalau pemuritan, proses pemuritan hanya berhenti sampai di kita. Sudah dong, Pak. Cukup aku saja yang menjadi murid Yesus. Enggak, teman-teman. Sehabis kita harus ada regenerasi. Harus ada terus orang yang menjadi murid Yesus. Karena kita tidak selama-lamanya, teman-teman. Ada di dunia siswa, ada di dunia mahasiswa, bahkan ada di dunia ini. Kemarin ada salah satu pengkotbah anak muda yang ternyata harus meninggal dunia. Padahal dampaknya cukup besar bagi pelayanan anak muda. Kita sekali lagi tidak tahu usia kita sampai berapa. Oleh karena itu, teman-teman, regenerasi itu tidak cukup. Cuma kita yang menerima Kristus, harus ada orang-orang setelah kita yang juga menerima Kristus. Nah, untuk mempermudah, ini ya, teman-teman. Aku coba pakai ilustrasi ini. Nanti selebih lanjutnya, teman-teman bisa tanya-jawab ya setelah nanti Evan dan Abed share. Tapi aku mau menutupnya dengan gini. Teman-teman, pelayanan siswa Jakarta hadir, jadi dia mula-mula hadir, itu lewat pelayanan pendeta Mangapul Sadala yang aku munculkan di slide, itu yang paling atas. Dulu, pelayanan siswa atau PSKC itu belum ada. Kalau sekarang kita udah ada ya, PSKC gitu. Dulu belum ada. Nah, kemudian Pak Mangapul Sadala ini terbeban. Kayaknya nggak cukup nih, kalau cuma mahasiswa yang terima Kristus. Kalau cuma mahasiswa yang punya persekutuan. Kayaknya dari siswa, itu perlu. Mereka juga dibina. Apalagi pelayanan mahasiswa dulu makin mempersingkat jangka waktu pendidikan. Begitu. Nah, akhirnya dipilih lah. Oleh karena itu, akhirnya ditambah pelayanannya di Mekarin, jadi kepelayanan siswa juga. Nah, ketika pelayanan siswa itu belum hadir, mula-mula pendeta Mangapul Sadala memimpin tiga orang siswa, tiga orang anak, di sekolah minggu. Dan salah satunya itu bernama Marojahan Sijabat. Nah, yang mungkin kita taunya, pendeta Marojahan Sijabat ini adalah papanya dari Jerome Colin, salah satu YouTuber di Indonesia. Nah, teman-teman, ini kelihatannya pelayanan yang kecil. Cuma melayani siswa-siswa. Tapi siswa-siswa ini sekolah di sekolah negeri di Jakarta. Cuma dilayani sama pendeta Mangapul Sadala. Waktu itu Pak Mangapul Sadala juga masih muda. Ibaratnya kayak kita sekarang TPS melayani siswa. Pendeta Marojahan juga itu masih siswa waktu itu konteksnya. Mereka masih siswa. Tapi mereka nggak selamanya siswa, teman-teman. Siswa yang kita bina itu ada masanya, mereka nanti akan kuliah, akan kerja, akan bangun keluarga. Dan kita nggak pernah tahu orang yang kita bina itu akan menghasilkan atau akan seberdampak apa bagi dunia ini. Pertanyaannya, gimana seandainya, aku waktu mikir-mikir liar gitu ya, gimana ya seandainya dulu pendeta Mangapul Sadala nggak mau menghadirkan pelayanan siswa, nggak mau melayani siswa-siswa. Yaudah, mungkin ketiga orang yang dilayani ini akan hidup semaunya sendiri. Tidak mengikut Tuhan. Ketika nanti mereka punya anak, yaudah dididik dengan cara duniawi. Bukan dengan cara Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah mengecilkan dampak yang bisa kamu berikan bagi pelayanan. Kita nggak pernah tahu bahwa pelayanan yang kita berikan akan seberdampak apa. Dan aku bisa lihat gitu ya, lewat pelayanan pendeta Marjahan, lewat apa yang Jero melakukan sebagai salah satu YouTuber Indonesia, itu sangat positif. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku cukup sering mengikuti YouTuber-YouTuber Indonesia, dan cukup banyak teman-teman yang kontennya itu unfaedah gitu ya, sama sekali nggak faedah, ngomong asar, ngomong kotor, bahkan kontennya yang jelas-jelas berbau pornografi, atau hak-hak yang sebenarnya itu sangat nggak baik. Dan itu menyedihkan. Tapi siapa yang sangka gitu ya, lewat pelayanan, pelayanan siswa mula-mula, gitu sebelum PSKJ hadir, bahkan kalau nggak salah, Pak Pendeta Marjahan ini pernah jadi staff siswa di awal-awal PSKJ, teman-teman. Teman-teman, jadi jangan pernah kecilkan semua pelayanan yang bisa kamu kerjakan bagi pelayanan siswa mungkin, atau bagi pelayanan siswa atau mahasiswa, atau bahkan di gereja. Tuhan bisa pakai itu semua untuk ternyata pelayanan yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Nanti, teman-teman akan selanjutnya sehabis ini akan di-sharingin gitu ya, sama Evan, sama Abed, mengenai apa itu pelayanan siswa, apa itu pelayanan mahasiswa, apa yang membedakan gitu ya, pelayanan siswa sama pelayanan mahasiswa, dengan pelayanan gereja juga, karena kan pelayanan gereja salah satu pelayanan Kristen juga ya, teman-teman. Apa yang membedakan nanti, teman-teman akan belajar lebih lanjut, dan mungkin terakhir gitu ya. Teman-teman, nanti ketika teman-teman ingin melanjutkan pemuritan di mana gitu ya, atau ingin melanjutkan pelayanan di mana ke depannya, entah itu di pelayanan siswa, atau pelayanan mahasiswa, teman-teman, jangan pernah melayani kalau, jangan pernah melayani tanpa Allah memandilmu ke sana. Jadi kemanapun teman-teman memutuskan untuk melayani di pelayanan siswa, mahasiswa, atau mungkin di gereja gitu ya, pastikan kamu mendapatkan konfirmasi dari firman Tuhan, dan juga orang-orang sekitarmu yang dapat menolong bergumul di tengah masa-masa ini. Ya, terima kasih. Aku tetapkan doa sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemaharan yang boleh Tuhan berikan kepada kami sejang hari ini. Kami akan melanjutkan sesi sharing dan juga tanya-jawab yang Tuhan yang boleh memberkati dan memimpin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih K. Oce untuk sharingnya. Kita jadi makin lebih tahu gitu ya kenapa sih pemuridan itu perlu selama seumur hidup kita nikmati. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan dengerin sharing bagaimana sih pemuridan dan pelayanan yang ada di PSKJ atau Persekutuan Siswa Krisen Jakarta maupun yang ada di PMKJ. Persekutuan Mahasiswa Krisen Jakarta. Nah, saat ini aku terlebih dahulu mempersilahkan kepada Evan pelayan dari PSKJ. Silahkan Evan. Oke. Coba berbagi layar gue ya. Ya teman-teman. Selamat siang semuanya. Eh, masukkan suara gue. Oke. Suara gue masukkan ya. Ini sedikit. potret teman-teman dari pelayanan siswa. Karena tadi udah perkenalan jadi gak perlu perkenalan lagi. Gue coba memulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau tadi KAOC pertanyaan sedikit umum mengapa perlu memuridkan? Kalau di sini gue coba kerucutkan menjadi mengapa memuridkan siswa penting kayak gitu. Gue coba merangkum dalam waktu yang cukup singkat nanti coba juga memberikan sedikit gambaran bagaimana pelayanan siswa itu apa aja sih yang dilakukan kayak gitu. Untuk lebih lanjutnya mungkin teman-teman nanti bisa tanya bagaimana proses akhirnya rekat terjun di dalam pelayanan ini. Itu nanti teman-teman boleh tanyakan di sesi tanya-jawab aja ya. Oke teman-teman. ketika memikirkan kedua hal ini mungkin bisa jadi hal yang bisa memulai diskusi kita kayak gitu. Yang pertama adalah siswa itu kaum intelektual atau kaum yang terpelajar dan juga alokasi waktu yang cukup besar yang mereka miliki di sekolah kayak gitu. Karena mereka lima hari kan di sekolah kayak gitu. Lalu sebagai kaum intelektual itu gue melihat aktivitas yang banyak dilakukan oleh kita adalah mengetahui. Kita banyak berusaha untuk mengetahui segala hal. Mempelajari fenomena yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh misalkan teman-teman yang minat dengan psikologi misalkan mereka berusaha untuk aktivitas mereka setiap hari adalah mengetahui gimana sih sebenarnya fungsi mental manusia gimana sih manusia berperilaku. Jadi artinya disitu manusia dijadikan objek untuk dilihat kayak gitu untuk dipelajari kayak gitu kan bisa pahami ya sampai situ. Nah oleh karena itu teman-teman gue coba mau lihat betapa signifikannya sebenarnya mungkin itu terlihat sedikit apa ya sedikit yaudah gitu-gitu doang kayak gitu kan yaudah kita belajar-belajar aja tapi sebenarnya sejarah itu menunjukkan betapa kaum intelektual itu punya perannya sangat signifikan dan jika tidak benar-benar serius dimuridkan siswa-siswa ini itu mereka pada akhirnya bisa jadi sebuah bumerang sebenarnya kata mengetahui itu berasal dari kata komprongde atau mengetahui tetapi di dalam bahasa aslinya sebenarnya artinya menguasai jadi mengetahui artinya kita mau menguasai mengetahui itu adalah menguasai sesuatu namun dalam aktivitas mengetahui sebagai menguasai ini kebencian atau dosa itu bisa diam-diam menyelinap karena pengetahuan itu sebenarnya punya daya yang kuat untuk membenarkan segala sesuatu termasuk dosa apa buktinya apa argumen yang gue berikan untuk pernyataan ini yaitu sejarah sebenarnya teman-teman ini ada seorang bernama Joseph Mengele dia adalah seorang dokter dia adalah seorang dokter di dalam camp konsentrasi berapa out switch ini adalah camp konsentrasi dimana jutaan orang Yahudi dibunuh dan tugas Joseph Mengele itu si dokter tadi adalah dia memisahkan mana orang yang sudah gak layak lagi hidup ini udah gak bisa lagi untuk dipekerjakan sebagai buruh dan mana yang udah dibunuh aja kayak gitu dan teman-teman tahukah bahwa camp konsentrasi ini adalah camp konsentrasi yang penuh dengan ilmu pengetahuan kenapa seperti itu ini adalah camp yang modern karena mereka membunuhnya dengan cara yang sangat-sangat sangat canggih dengan pakai gas beracun hal-hal itu kan sebenarnya tidak mungkin bisa ditemukan oleh orang yang tidak berpengetahuan kayak gitu oleh karena itu teman-teman saya coba coba lihat jadi apa masalahnya saya coba kutip salah satu orang yang orang yang menyatakan bahwa intinya adalah permasalahan pembunuhan masalah yang pernah terjadi di sejarah itu bukan itu bukan jahat dan baik tetapi itu sebenarnya permasalahan masyarakat kita adaban kita dan bahkan budaya kita lalu saya coba balik ke pertanyaan yang awal lalu apa hubungannya dengan mengapa memuridkan siswa tanpa memuridkan saya ragu seorang intelektual itu bisa menyadari bahwa dosa itu bisa menyelinap di dalam pengetahuannya yang wakin tinggi dari sejarah juga kita belajar bahwa pengetahuan yang tinggi berakhir kepada sebuah kejahatan yang makin cangkik dan terstruktur sialnya itu semua dilakukan dengan pembenaran pengetahuan Nazi membunuh pada saat itu dengan alasan patriotisme jadi apa akhirnya hubungannya dengan konteks pelayanan siswa yang akan saya bagikan teman-teman ini ini sebuah ini sebuah pertanyaan yang pernah dibagikan kepada saya oleh oleh seorang dia TPS juga inisialnya email jadi dia ngomongnya gini siapa lagi yang mau kembali ke sekolah kalau bukan lu yang udah pernah menikmati pembedahan selama siswa intinya siapa yang kembali ke sekolah kalau bukan kita kayak gitu yang pernah emang teman-teman yang di mahasiswa punya saya punya hati bukan mengecilkan teman-teman mahasiswa tetapi tentu bisa jadi hati mereka lebih besar kepada pelayanan mahasiswa tapi siapa lagi yang membalik ke sekolah kalau bukan kita yang dimuridkan selama sekolah nah teman-teman akhirnya saya sedikit menyimpulkan teman-teman kenapa pengalini siswa itu penting karena mereka seperti apa yang Kak Hoca juga bilang gak ada yang tahu mereka akan kemana dan gak ada yang tahu juga pengaruh sebesar apa yang mereka akan punya kalau tadi saya sudah coba menjelaskan dari sejarah bahwa ternyata kaum intelektual punya dampak yang sangat besar kayak gitu bahkan mereka teman-teman kalau lihat dengan baik perang emang orang-orang siapa sih yang paling berpikiran untuk melakukan perang kayaknya kalau bukan orang yang terpelajar sulit untuk berpikir sampai untuk melakukan sebuah perang perang itu adalah sebuah perang yang modern nah tanpa pemurindahan tanpa pengenalan perjumpaan dengan Yesus dan pengenalan terhadap Tuhan kita kayaknya saya ragu siswa-siswa bisa akhirnya bisa benar-benar mengerjakan panggilan Tuhan dan mengelola atau menggunakan ilmu yang dia punya sesuai dengan perhubungannya kayak gitu kalau mungkin hal yang remeh-reme mungkin di Indonesia bisa teman-teman lihat bahwa pelaku-pelaku korupsi dan perlaku-pelaku yang melakukan kejahatan itu bukan orang-orang yang bodoh tapi mereka melakukannya secara terstruktur itu mungkin secara sikat mengapa perlu mengalami siswa nah teman-teman secara spesifik ini adalah persikretuan siswa Jakarta ini orang-orangnya kayak gitu personil-personilnya ya teman-teman saat ini memang pelayanan siswa itu dilakukan secara online hampir semuanya online kayak gitu kami melakukan visitasi kelompok kecil dan student fellowship itu tentunya secara tentunya juga secara online kayak gitu nah lalu hal yang mungkin bisa gue bagikan lagi menjadi keunikan pelayanan siswa adalah salah satunya sebenarnya keunikan adalah kita apa ya pelayanan siswa itu tidak tidak terstruktur seperti pelayanan mahasiswa sebenarnya dalam arti kita ke sekolah itu gak kayak teman-teman mahasiswa mungkin udah ada jadwalnya jadi mudah untuk ketemu tapi lebih dinamis bisa tiba-tiba tiba-tiba dia telepon karena harus ada rapat harus ada kerjaan dan lain-lain itu semua sangat-sangat dinamis tidak seperti pelayanan mahasiswa mungkin yang lebih bisa langsung ada di sekolah sedangkan pelayanan-pelayan siswa itu semuanya di kampus yang harus datang ke sekolah jadi memang kunjungan-kunjungan ke sekolah itu sebuah hal yang sangat dinamis yang terakhir yang terakhir mungkin penutup satu hal yang mungkin bisa dibagikan sebelum nanti berpikir lalu bagaimana pada akhirnya kita semua bisa masuk ke dalam pelayanan siswa tentunya teman-teman itu semua bisa terjadi mungkin karena hanya karena anugerah dalam arti kalau bukan Tuhan yang memang sudah tanamkan hati sejak siswa dan juga dimuridkan sejak siswa mungkin belum tentu mau datang lagi ke kampus maksudnya ke sekolah tetapi hal yang hal yang mungkin bisa dibagikan adalah tentunya mungkin sekarang banyak keraguan kayak gitu banyak keraguan untuk masuk dan ikut karena memang kenapa tadi gue pakai kata nekat karena memang penuh dengan ketidakpastian untuk masuk ke pelayanan siswa dulu modal terbesar gue untuk masuk ke pelayanan siswa adalah PKK gue kalau ada bank enas yaudah deh karena masih ada bank enas di pelayanan siswa yaudah ikut aja kayak gitu gue juga tahu cerita beberapa teman-teman mereka masuk ke dalam pelayanan siswa iya karena ada KKKK di dalamnya tapi teman-teman pada akhirnya yang paling bisa meyakinkan teman-teman untuk bertahan terus-menerus adalah sekali lagi adalah firman Tuhan dan Tuhan sendiri kayak gitu jadi teman-teman silahkan coba memikirkan kalau tadi gue sudah memberikan sedikit argumentasi kenapa pelayanan siswa itu penting mungkin sekarang teman-teman bisa berpikir apa yang apa hal yang bisa meyakinkan atau bagaimana Tuhan bisa meyakinkan teman-teman untuk pada akhirnya datang dan juga menyerahkan diri menjadi pelayanan siswa sampai selanjutnya kalian lihat terima kasih oke thank you Evan selanjutnya dipersilakan kepada Abed untuk men-sharingkan terkait pelayanan yang ada di PMKJ silahkan Abed oke thank you Kesha halo teman-teman untuk memudahkan apa yang akan aku sampaikan aku akan menampilkan layar untuk kita ya apakah sudah terlihat oke jadi aku akan membagikan mengenai pelayanan mahasiswa oh ya perkenalkan lagi aku Abed saat ini berkuliah di Sokultas Hukum UI dan syukur kepada Allah saat ini juga dipercayakan mengambil bagian dalam pelayanan di PMKJ Persekutuan Mahasiswa Krisen Jakarta lalu apa itu PMKJ teman-teman kalau misalkan di PSKJ itu kan apa namanya adalah kumpulan dari rokris-rokris yang ada di Jakarta gitu ya persekutuan-persekutuan siswa yang ada di sekolah jadi satu itu ada namanya PSKJ kayak gitu nah kalau PMKJ begitu juga cuman bedanya ya ini persekutuan mahasiswa gitu jadi kalau di satu fakultas atau di satu kampus ada namanya persekutuan mahasiswa Kristen atau ada namanya PO persekutuan Oikumene PMK Jakarta lah yang apa ya memfasilitasi yang menjadi jembatan antara satu PMK satu PO dengan PMK atau PO lainnya seperti itu apa yang menjadi visi dalam pelayanan PMKJ adalah menjadi PMK kota yang memelihara kesatuan dan kedewasaan PMK kampus di Jakarta jadi kesatuan dan kedewasaan inilah yang menjadi tujuan atau menjadi goals dalam pelayanan PMKJ untuk mencapai tujuan itu apa yang dikerjakan adalah menjadi fasilitator mediator atau dan inisiator bagi gerakan pemuridan di PMK kampus di Jakarta seperti itu jadi singkatnya PMKJ itu PMK kota yang mewadahi keberadaan bukan mewadahi ya menolong gitu ya keberadaan kampus-kampus di Jakarta dalam pemuridannya nah dalam menolong untuk mencapai goals itu tujuan itu pembinaan pembinaan di PMKJ pembinaannya bentuknya Bible Study kayak gitu nah Bible Study ini terdiri dari beberapa bentuk kainnya seperti itu yang pertama itu ada bentuk eksposisi pendalaman Alkitab persekutuan doa topikal pembinaan topikal itu dalam topiknya itu maaf topik pembinaan topikal itu yang dibahas adalah topik-topik tertentu yang secara khusus sedang relevan kayak gitu yang ingin dibukakan misalkan seperti regenerasi pengurus regenerasi kelompok kecil kayak gitu atau mungkin yang agak sering tuh gak sering sih di kami cuman kayaknya di isu-isu di persekutuan Kristen tuh tentang pasangan hidup kayak gitu LDS kayak gitu juga ada yang terakhir paket pembinaan mahasiswa yang biasanya bentuknya pembelajaran mengenai doktrin-doktrin ini bentuk-bentuk Bible Study-nya yang memperlengkapi kampus-kampus di Jakarta yang dibawakan oleh PMKJ nah ini jadwal Bible Study PMKJ sebelum pandemi jadi memang apa ya kayak sebetulnya kami PMKJ itu terbagi ke dalam lima wilayah sama seperti PSKJ juga gitu kan maksudnya terdiri dari beberapa wilayah kami ada lima wilayah yang pertama itu ada selatan selatan aja bukan selatan satu terus yang kedua selatan dua selatan itu wilayah cakupannya adalah wilayah daerah Jakarta Selatan daerah Depok eh sorry ya daerah Depok dan Lenteng Agung sepertinya daerah yang selatan bawah gitu kalau di peta Jakartanya tapi kalau selatan dua itu di wilayah Jakarta Selatan daerah yang atas gitu yang daerah Bintaro daerah mana lagi ya ya pokoknya itu teman-teman jadi bisa kebayang ya daerah selatan dan daerah atas kemudian tempatnya oh kalau di tadi kayak KOC bilang kalau selatan itu itu biasanya kampus UI kampus Pancasila kayak gitu-gitu itu ibadahnya di GPI Begideon hari Selasa kemudian di selatan dua itu di GKI Depsos hari Senin nah ada juga wilayah pusat itu hari Senin juga sama dengan selatan dua tempat ibadahnya di Jalan Kerama 7 nomor 29 samping ke Puskas Mas Senen atau yang biasa dikenal juga ini tempat stufelnya SKJP ya kayak gitu rumah perkantas Jakarta Keramat dan untuk di wilayah barat itu di Gereja Baptis Alim hari Selasa juga sama seperti wilayah selatan di Grogol dan untuk timur itu di ruang sidang FPUP hari Kamis seperti itu teman-teman ini saat sebelum pandemi nah sesudah pandemi menyesuaikan dengan keadaan akhirnya dibagi menjadi dua waktu saja jadi dalam satu waktu masing-masing waktu itu digabung beberapa wilayahnya di hari Senin ada selatan dua pusat dan timur dan di hari Selasa ada selatan dan barat itu saat ini kondisinya seperti itu ini apa namanya apa yang dilakukan gitu di masa pandemi ini yaitu pendalaman Alkitab kami juga follow up kampus juga secara online juga pembinaan-pembinaan bagi pengurus PMKJ dan pembinaan-pembinaan lainnya semuanya serba online seperti itu seperti itu aku rasa yang bisa aku bagikan dan kalau oh ya sudah habis ini kami pengurus PMKJ kalau apa ya aku rasa secara umumnya tadi sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Evan kenapa dimuridkan karena kita adalah orang-orang yang nantinya akan memiliki peran yang besar begitu teman-teman maksudnya sebagai seseorang yang terpelajar seseorang yang menikmati begitu rupa ilmu dunia pendidikan nantinya kita akan menjadi orang-orang yang berdampak kecil-besar itu bukan urusannya itu hal lain nantinya tapi apa yang aku nikmati dari oh ya aku semester 8 saat ini apa yang bisa aku bagikan aku nikmati adalah aku sangat menikmati perjalanan 4 tahun ini jadi kalau teman-teman sudah dimuridkan sejak SMA udah ikut kelompok kecil dari SMA kayak gitu aku sebenarnya baru mengikutinya eh maksudnya baru dimuridkan itu di kuliah gitu di kampus dan aku sangat menikmati benar betapa Tuhan itu benar kayak gitu maksudnya kayak waktu SMA itu ya tau sih ada ROKRIS aktif juga di ROKRIS sebagai pengurus ROKRIS juga tapi gak betul-betul memaknai kekristianan dengan benar jadi kayak masih nyontek masih melakukan hal-hal yang yang gak bener lah kayak gitu tapi seiring berjalannya waktu bahkan hingga saat ini hingga detik ini aku boleh menyadari betapa keberadaan pemuridan wadah kelompok kecil wadah kakak-kakak pembimbing itu sangat menolongku untuk boleh menjadi utuh kayak gitu sebagai seorang mahasiswa Kristen dan yang apa ya yang ingin aku sampaikan lagi keberadaan POFH keberadaan PMKJ adalah dua hal yang sangat menolongku dalam perjalanan ku empat tahun terakhir ini seperti itu terima kasih oke thank you abet untuk sharingnya nah sekarang teman-teman dibuka sesi tanya-jawab mungkin sesi yang teman-teman paling tunggu gitu ya untuk semakin menggali lagi terkait pemuridan yang ada di PMKJ maupun PSKJ nah kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menggali lebih dalam lagi dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya bisa lewat open mic gitu ya ataupun lewat fitur chat yang ada di zoom meeting ini nah kalau teman-teman khawatir misalnya lalu ah mau nanya tapi nanti disebutin namanya nah teman-teman bisa DM ke aku langsung nanti aku gak sebutkan namanya langsung aku ajukan pertanyaannya kepada KOC Evan ataupun ABED silakan teman-teman mungkin ingin mengejukan pertanyaan atau sedang memikirkan pertanyaan dipersilakan diberikan waktu 1-2 menit ayo silakan bertanya jarang-jarang kalau ada kesempatan seperti ini tapi tunggu ya teman-teman silakan serbu silakan tanyakan kepada Evan ABED nah mungkin untuk memancing kali ya men-trigger teman-teman untuk bisa nanya aku mau tanya nih mungkin pertanyaannya khusus ke KOC kalau mau ditambahin Evan atau ABED silakan nah KOC kira-kira gimana sih caranya untuk tahu sama kehendak Tuhan dalam menentukan melayani dimana kayak gitu kira-kira gimana kak oke sama kayak yang tadi aku udah share sih di slide itu bahwa sebenarnya kita pelayanan di siswa ataupun mahasiswa itu sebenarnya harus seturut sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kemana Tuhan memanggil kalau kemarin kan kita belajar ya sama Bang Riko di sesi pertama kemarin kalau panggilan itu berkaitan sama jurusan gitu berkaitan sama jurusan kita kuliah sesuai dengan Tuhan panggil kita dimana nah tapi jangan lupa panggilan pengulitan juga terjadi bagi kita gitu ya jadi ke depan mau kita berada di pelayanan siswa ataupun mahasiswa itu harus seturut sesuai dengan kehendak Tuhan atau ini juga sih yang sering dari pergumulan bagaimana dengan kalau ternyata dipanggil di pelayanan gereja loh kalau Tuhan panggil kamu gitu ya misalnya di masa siswa atau di masa mahasiswa Tuhan pengen kita pelayanan di gereja it's okay gitu itu Tuhan yang memanggil gitu jadi kita turut gitu taat sama kehendak Tuhan tapi mungkin apa ya pertimbangan yang bisa teman-teman kalau misalnya itu ternyata udah dipanggil Tuhan ya kita harus menurut ya tapi beda cerita kalau misalnya teman-teman lagi bergumul nih Pak mendingan aku pelayanan di gereja atau pelayanan di mahasiswa atau di siswa ya pertimbangannya gini teman-teman kalau teman-teman pelayanan di gereja teman-teman bisa seumur hidup dalam artian gini mau teman-teman siswa mau teman-teman mahasiswa mau teman-teman nanti udah kerja mau nanti teman-teman udah berkeluarga udah tua udah lansia dan sebagainya teman-teman masih bisa untuk tetap tergabung di pelayanan gereja tetapi berbeda sama pelayanan siswa atau di pelayanan mahasiswa teman-teman gak selamanya akan jadi mahasiswa ya kan jadi memang itu yang membedakan sih secara waktu begitu itu yang membedakan pelayanan siswa dan pelayanan gereja tapi balik lagi gimana cara kita bergumulnya hanya Tuhan kan Tuhan pengen aku pelayanan di mana beban apa yang Tuhan kasih Tuhan pengen aku berdampak lebih luas bagi pelayanan siswa kah atau pelayanan mahasiswa kah dengan kondisi misalnya aku mahasiswa Tuhan apakah aku pelayanan di siswa atau pelayanan di mahasiswa begitu baik makasih KOC berarti penting banget bergumul dan tanya sama Tuhan terlebih dahulu nah dari Abed atau Evan ada tambahan kah atau sudah cukup kalau dari gue sih sudah cukup oke oke Abed sudah cukup oke nah teman-teman apakah sudah ada yang terpikirkan atau ingin bertanya nah ada nih pertanyaan nih izin bertanya Kak apakah rasa bosan dalam menikmati pelayanan siswa itu wajar lalu bagaimana kita bisa menyikapi rasa tersebut makasih Kak hehehe mungkin Evan kali ya yang langsung terjun ke pelayanan siswa silahkan Evan aduh pertanyaannya bagus lagi iya iya wajar sih teman-teman wajar bahkan apa ya jangan kakin teman-teman bahkan banyak temanku yang pada 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 lahun pertama pun udah udah mengalami itu bahkan bukan bosan lagi pengen keluar kenapa pengen keluar ya karena pilihan di kampus itu banyak teman-teman dan sangat mengkiurkan ketika mau memilih antara siswa maksudnya pelayanan siswa itu terlihat sangat kerdil soalnya kita tuh melihat apaan sih kayak gitu datang ke sekolah ngapain sih kayak gitu bahkan ya sering sering ditanyain sama siswa Kak ngapain sih emang gak gak bem gitu gak gak ikut sempuran di kampus kayak gitu nah makanya teman-teman bukan hanya rasa bosan sebenarnya sih tapi bahkan rasa minder kalau mungkin teman-teman punya kelemahan minder kayak punya-punya itu di dalam diri nah aku pernah merasakan itu dan pada akhirnya sih yang bisa membuat gak tau ya kalau jawaban cepetnya tentunya teman-teman yang bisa meyakinkannya adalah firman Tuhan lagi Tuhan lagi yang meyakinkan tapi cara bagaimana Tuhan meyakinkan itu secara pribadi gue dapatkan sih sebenarnya pada akhirnya lewat komunitas kayak gitu terkadang yang membuat gue akhirnya tidak membuat gue bosan dan akhirnya mengasihi diri itu karena gue menjauhi teman-teman sepelayanan gue tidak dapat gak dapat apinya lagi gitu loh biasanya sih gue dapat apinya kembali di komunitas kayak gitu ketika datang lagi ketika ketemuan kayak gitu dan cerita sama orang gue lagi ini nih lagi minder nih lagi bosan sama pelayanan kayak gitu nah itu yang biasanya gue sampaikan ke teman-teman dan pada akhirnya dalam persetuan itulah dapat walaupun teman-teman caranya berbeda-beda ya cara Tuhan nanti bekerja berbeda-beda gue gak tau seperti apa terhadap pribadi teman-teman tapi salah satu hal yang gue bisa menyelesaikannya adalah jujur di komunitas dan juga jujur di hadapan Tuhan kayak gitu coba ngomong kayak gitu bahwa gue memang lagi lagi minder kayak gitu karena gue pelayanan tapi gue punya pilihan yang lain kayak gitu nah dan pada akhirnya itu yang bisa meyakinkan adalah firman Tuhan dan komunitas yang Tuhan berikan kalau gue sih itu pengalaman gue seperti itu oke thank you Evan untuk sharing pengalamannya ya jadi itu ya Bel Bel dari Lampung bagaimana deh apakah terjawab oke kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari David nah David bertanya nih Kak mau tanya dong apa yang harus kita lakukan kalau kita ngerasa Tuhan ngasih beban bagi kita ke beberapa pelayanan sekaligus misalnya langsung ngasihnya ke siswa mahasiswa kampus ataupun di gereja di satu sisi tentu aku harus mempertimbangkan karena kapasitas diri sebagai seorang mahasiswa tapi di sisi lain punya kerinduan juga untuk melayani di berbagai bidang nah mungkin Kak Oce bisa bantu jawab bisa ditambahkan juga ntar sama Abed ya silahkan Kak Oce oke kalau menurutku ketika kita sebagai orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juhu Selamat mungkin salah satu hal yang Tuhan transformasi adalah kita jadi punya belas kasihan gitu kita yang tadinya mungkin egois cuek gitu gak peduli tapi ketika kita sudah terima Tuhan dan Juhu Selamat kita jadi punya beban gitu terhadap mungkin kondisi siswa saat ini kondisi mahasiswa saat ini kondisi kampus atau gereja begitu nah tetapi mungkin yang perlu David maupun teman-teman lainnya pertimbangkan adalah sebenarnya kemana Tuhan memanggil David gitu karena itu kuncinya kalau berdasarkan pengalaman aku Tuhan pernah ngomong secara jelas bahwa Tuhan gini papasnya gini dulu aku mahasiswa gitu kan aku udah gabung di pelayanan siswa lalu tiba-tiba Tuhan kasih beban nih ada satu kondisi mahasiswa atau kondisi di pelayanan mahasiswa yang kondisinya cukup menyedihkan begitu bagi aku yang sudah terima Kristus gitu wah kasihan banget nih kondisi pelayanan mahasiswa ini gitu akhirnya ada satu orang yang minta aku untuk bergumul untuk kalau misalnya aku bergabung di aku lupa waktu itu ke pengurusan kalau gak salah bukan PMKJ ya jadi ke pengurusan di kampus nah terus aku aku ngedoain Tuhan saat itu aku tau gak jawab apa gini Tuhan bilang gini di berenungan nih ya di bagian berenungan pelayanan tidak hanya harus terjun langsung berdoa juga adalah salah satu pelayanan yang bisa kamu lakukan nah disitu aku makin ditegukan oh ternyata Tuhan masih minta aku untuk tetap mengerjakan di pelayanan mahasiswa pelayanan mahasiswa aku punya beban nih aku punya hal yang kondisi yang menyedihkan aku ngerasa waduh kasihan banget masa aku gak nolong sih tapi ternyata di saat tadi itu Tuhan bilang bahwa pelayanan berdoa itu juga salah satu pelayanan gitu jadi saya katakan Tuhan mau bilang saya katakan mau bilang bahwa gak mungkin kamu berada di dalam dua kepengurusan sekaligus selain itu gak bijaksana ya itu gak tepat lah jadi ternyata Tuhan masih panggil waktu di pelayanan siswa dan di sisi yang lain ternyata di pelayanan mahasiswa aku melayani tapi dalam bentuk setia mendoakan gitu nah tuh kak Ray sudah bersabda dari grup set silahkan abet ditambahkan abet oke kalau dari aku sebenarnya aku cukup ini pikirnya pengalamannya sama David jadi waktu di sharingan sebagai pengurus PMKJ itu sebetulnya kayak apa ya dalam tahap regenerasi di gereja juga gitu apakah akan lanjut atau enggak jadi waktu yang sama aku juga pelayanan di remaja nah tapi aku saat itu melihatnya maksudnya kayak kayaknya maksudnya aku gak tahu gitu kan tapi aku melihatnya akhirnya ya bagaimana kondisi yang paling memungkinkan aja gitu maksudnya dimana aku lebih apa ya maksudnya potensi terbesar untuk apa sih kayak lebih besar mana gitu peluangnya untuk lebih apa sih namanya yang lebih tinggi gitu loh potensinya untuk bisa lebih baik gitu jadi waktuku lebih banyak di kampus kayak gitu kan jadi yaudah aku akhirnya ya fokus ke PMKJ tapi akhirnya pun Tuhan gak yang jadi kayak yaudah gak boleh lagi ke gereja gitu ya enggak tapi Tuhan panggil juga kok walaupun bukan di ke pemudanya gitu ya pemuda atau remajanya tapi Tuhan panggil untuk jadi terlibat di bagian di bagian multimedia nya gitu maksudnya banyak cara kok pada kayak KOC bilang tadi bahwa pelayanan di gereja itu sebenarnya seharusnya bahkan pelayanan seumur hidup gitu kan jadi kapanpun itu harusnya kita juga melayani di gereja tapi memang disesuaikan aja dengan waktunya dengan apa namanya yang prioritas kayak gitu ya mana yang lebih memungkinkan mana yang disana peluangnya kayaknya lebih besar untuk lebih maksimal kayak gitu sih kalau aku melihat oke thank you Kak Oce dan Abed gimana David apakah terjawab ntar langsung bales lewat chat aja David ya nah selanjutnya ada nih pertanyaan lagi cuman dia langsung kirim DM ke aku jadi mungkin gak mau disebutkan namanya Kak mau tanya gimana cara nanggepin lingkungan yang gak bisa nerima pelayanan kita dan malah bikin kita tertekan Kak nah ini kira-kira mungkin orang yang terjun langsung kali ya ke pelayanannya mungkin Evan punya pengalaman yang serupa gimana Evan jujur sebenarnya gak ada sih sebenarnya tekanan tekanan mungkin jawab gue gak bisa cerita karena misalnya gue belum pernah mengalami tekanan yang besar itu dari keluarga yang mungkin mungkin Kak Oce atau gue jujur kayaknya kayaknya belum punya tekanan yang itu misalnya apa ya belum punya tekanan yang datang itu dari keluarga mungkin ini sih keluarga itu juga punya ekspektasi biasanya ke gereja juga kayak gitu kan dalam hal itu pada akhirnya memang yang kita harus lakukan coba dialog kayak gitu jelaskan alasan pada akhirnya gitu tapi kalau memang mereka gak mau juga pada akhirnya gue juga bingung kayak gitu gue juga bingung gue juga bingung bagaimana penganggapnya gue cuma gue cuma bisa memberikan jawaban sampai situ bahwa gue coba dialog ngasih tahu alasannya kenapa oke nah mungkin Kak Oce punya pengalaman tersendiri terkait hal ini boleh dibagikan Kak mungkin aku perlu tahu tadi ya maksudnya lingkungan yang gak nerima itu apa apakah maksudnya kayak orang tua gitu ya oke kalau pengalamanku sih kayak gitu juga ya orang tua aku gak setuju waktu aku pelayanan siswa karena bagi mereka waktu aku rohkris aja mereka gak suka aku ikut pelayanan rohkris gitu karena bagi mereka itu mengganggu jam belajar lah gitu nah pas aku juga mahasiswa ternyata aku masih tetap terlibat di pelayanan siswa jadi pernah aku kucing-kucingan tuh sama orang tua gitu jadi waktu aku aku kan dulu konteksnya pas udah mahasiswa aku pelayanan di 90 ya jadi waktu 90 ternyata orang tua aku nelfon gitu tanya kamu lagi dimana gitu ceder gitu nah lo kalau aku bilang aku lagi di 90 nanti diomelin gitu ini mau gimana gitu masa bohong kita ngomong lagi di 90 mah gitu loh kamu kok udah mahasiswa gitu harusnya kan di depok lagi ngekos aku malah lagi di 90 di jaksel dekat rumah gitu iya aku pelayanan blablabla akhirnya dimarahin nah tapi teman-teman di satu sisi aku menyadari sebenarnya kenapa orang tua marah itu sebenarnya karena mereka butuh informasi butuh tahu ini sebenarnya anak saya lagi ngerjain apa sih kenapa dia bela-belain ngerjain dan sebagainya nah dulu salah satu hal yang aku lakukan adalah menjelaskan kepada orang tua jadi aku bilang bahwa mah aku pelayanan di namanya pertantas gitu dan aku bergabung bergabung di pelayanan siswanya orang tua suka takut anak saya ikut ajaran-ajaran sesat oleh karena itu dijelasin ini gak sesat ma ini orangnya terdiri dari gereja asalnya apa aja gitu ya macam-macam jadi kami bukan gereja tapi kami persekutuan dijelasin baik-baik sampai akhirnya orang tuaku juga butuh bukti dong maksudnya jangan sampai aku sih di pelayanan tapi di keluarga gak melayani keluarga atau studinya berantakan jadi aku berusaha belajar sungguh-sungguh juga pelayanan 100% belajar juga 100% pelayanan di rumah juga 100% jadi meskipun aku pelayanan meskipun aku studi juga sebagai mahasiswa ya di rumah aku juga melayani keluarga kadang mungkin pelayanan keluarga simpel kayak cuma nyapu ngepel best-best rumah tapi seringkali itu yang justru gak kita lakuin karena kita ngerasa udah capek mah udah capek kuliah udah capek belajar juga udah capek pelayanan juga gitu nah tapi ternyata keluarga juga butuh dilayani dan balik lagi ikut Tuhan memang gak ada yang sedetana gak ada yang simpel tapi selamanya segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik dan kita juga memberi diri membuktikan bahwa aku berubah kalau mah aku menjadi anak yang lebih baik dulu mungkin Oce malas-malasan di rumah tapi sekarang semenjak terima Kristus Oce jadi mau nyapu misalnya gitu jadi emang salah satu bukti perubahan hidup juga harus ada di tengah-tengah keluarga aku gak tau kalau konteks keluarga mu apa gitu ya nanti mungkin bisa disesuaikan oke thank you K.Oce dari Abed ada yang mau ditambahkan Abed enggak sih cukup aku setuju sama K.Oce oke nah selanjutnya Abel nih ngajuin pertanyaan tambahan nih ke Evan aku tertarik sama kata-kata K.Evan tadi tentang dimulai dari mengasihi diri sendiri coba dong K.Evan sharing tentang gimana bisa mengasihi diri sendiri versi K.Evan karena banyak remaja atau siswa yang belum bisa mengasihi dirinya bahkan mereka bisa aja menyakiti diri sendiri gimana F.Evan pengalamannya maksudnya ini sepertinya maksudnya dari konteksnya ada ngomongin ketika teman-teman mulai bosen dan juga sudah mulai kesel gitu saya minder dengan itu kecembidungan ada teman-teman serviti maksudnya menarik diri terus juga gak mau datang lagi kepercetuan maksudnya tidak mau mengerjakan pelayanan lagi maksudnya seperti itu tadi di konteksnya tapi karena abel pertanyaan yang lain gue coba juga jawab kalau versi yang penting gue jawab sebenarnya sih gampangnya gue melakukan apa yang gue suka apa yang gue tertarik salah satu hal yang gue tertarik ya coba apa ya coba baca buku nonton Youtube itu hal yang gue suka main game tapi pada akhirnya memang gue juga bingung ya setelah mengasihi diri itu bisa dua makna soalnya bisa berarti kita akhirnya enggan atau menarik diri dari orang-orang karena merasa aduh kasihan ya diri gue kok malang banget terjujung dalam pengalaman siswa ini yang kakak-kakaknya enggak peduli staff-staffnya pada staff-staffnya gini gue takut ntar nih kayak gitu maksudnya itu hal-hal yang maksudnya gitu tapi kalau ngeliat dari pertanyaan Abel mungkin pertanyaannya adalah gimana ini maksudnya mengasihi diri dalam arti mengasihi diri dalam arti baik maksudnya dalam hal itu gue melakukan apa yang gue suka dengan poxin tertentu dan apa ya gue juga belajar untuk maksudnya Kristus salah satu hal yang gue alami ketika mengalami mengalami pengurian adalah ambisi gue jadi gak semakin banyak ambisi itu maksudnya ketika lu makin banyak ambisi akhirnya mungkin insecure hal-hal hal-hal itu yang membuat citra diri kita rusak dan gue salah satu hal yang gue nikmati dalam pengurian adalah citra diri gue gue gak punya ambisi yang makin banyak kayak gue harus jadi Instagram feed Instagram gue harus rapir sendiri itu hal-hal yang gue lepaskan dulu punya itu tapi sekarang gue lepaskan ada ambisi-ambisi tertentu yang akhirnya dilepaskan pada akhirnya itu melepaskan self-insecure juga gue jadi gak terlalu insecure dengan beberapa hal itu paling sih yang gue bisa bagikan kalau soal pengasih dalam hal pemuridan oke thank you Eva untuk sharingnya mungkin ini satu pertanyaan terakhir karena teman-teman waktu itu sangat terbatas ini ngelihat dari chat sangat banyak yang DM aku cuman ini jadi satu pertanyaan terakhir khusus ke Abed dan Evan gimana akhirnya berdamai dengan ambisi sebagai mahasiswa misalnya ada tawaran organisasi kepanitiaan yang biasanya itu menunjang untuk pekerjaan nantinya akhirnya dengan melayani siswa maupun mahasiswa bagaimana itu kira-kira apakah pernah ada dilema-dilema seperti itu jika pernah bagaimana berdamai dengan hal itu silahkan Abed dulu nih kayaknya udah semangat mau sharing silahkan Abed apa ya harusnya Evan dulu nih kayaknya lebih duluan berdamai soalnya aku coba ya aku coba jawab semoga menolong kalau aku sejujurnya aku males sih kayak sejujurnya enggak ada yang ambisi yang kayak gimana sih cuman kayak lebih ke tapi emang ada sih sebenarnya maaf ya kalau enggak jelas cuman enggak yang kayak jadi jadi sedih banget jadi punya bener-bener kayak gara-gara pelayanan aku enggak bisa organisasi ini itu gara-gara pelayanan aku enggak bisa maksimal dalam apa namanya akademis atau hal-hal yang bisa menunjang karir di masa depan kayak gitu enggak sih lebih ke aku sebenarnya enggak ada perasaan kayak gitu gimana ya bohong enggak ya tapi tapi aku kayaknya aku kurang relate karena enggak ada yang kayak gitu banget sih maksudnya ya biasa aja sama organisasi kayak gitu maksudnya pernah ikut udah selesai masanya yaudah kayak gitu dan aku lebih melihatnya itu enggak sepenting apa artinya menjadi penuh secara rohani gitu karena jadi dulu aku ikut KPU juga teman-teman 2017 walaupun aku bukan anak yang dibina dalam apa namanya kelompok kecil tapi pijatuhan bisa ikut KPU gitu jadi waktu itu pembicaranya Bang Alex Bang Alex waktu itu bilang kalau ketika lulus nanti Abang enggak akan nanya berapa IPMU berapa IPKMU gitu ya tapi Abang akan nanya bagaimana saat teduhmu kayak gitu itu yang pertama kemudian yang kedua apa namanya Bang Alex juga yang menyampaikan gitu ya dalam hasilnya bilang kalau kita enggak akan bisa Tuhan enggak akan memilih kita atau maksudnya kita enggak akan bisa menjadi pemimpin di tengah bangsa ini kita enggak akan bisa menghadirkan calon Tuhan jika kita tidak selesai dengan dosa-dosa kita kayak gitu dan itu yang sebetulnya menjadi dasar untuk kayak ya aku harus maksudnya kayak jadi akhirnya bisa setia datang ke pembinaan di kampus kayak gitu di POFH di PMKJ jadi apa ya maksudnya enggak ada yang ambisi yang kayak gimana sih kalau terkait itu maaf ya kalau enggak menolong cuman maksudnya aku intinya melihat bahwa karena yang terutama adalah relasi dengan Tuhan kayak gitu itu nanti kalau ada itu lagi ya sampaikan ya nanti aku coba jawab lagi oke Abed thank you kalau Evan gimana apakah ada tambahan ya kalau kita melihat contoh idealnya itu update ya kalau contoh contoh enggak bener gue sebenarnya di awal-awal di awal-awal masuk naik siswa itu gue cukup cukup ini lah cukup sangat-sangat apa ya sangat ya itu tadi gue sangat-sangat bertanya kok gue gini banget ya kayak gitu karena gue beneran sebenarnya sih kalau gue mau kabur-kaburan aja gitu ya kalau mau taat-taat bisa-bisa aja kayak gitu kan yaudah ambil-ambil aja kayak gitu ambil-ambil aja banyak kayak gitu ini berarti bukan berarti teman-teman gak boleh ngambil ya tapi pada saat itu gue berpikirnya gue pengen ambil cukup banyak kayak gitu tapi gak bisa nah teman-teman proses berdamanya cukup lama sih cukup lama tapi memang kalau dari Abid bilang lebih awal karena memang beda kayak gitu gue dari awal sudah terpikir soal itu dan memang banyak gue sudah mengalaminya lebih dulu pada saat itu gue mau ikut beberapa ikut apalagi di hukum teman-teman banyak banget hanya teman-teman bisa pilih peradilan semua kayak gitu bisa pilih riset dan juga dokumentasi hukum kita bisa soalnya itu sangat menolong gue dalam studi dan teman-teman di fakultas gue itu terkenal sebagai fakultas yang sangat-sangat gila dalam hal CV nah ketika semua orang kayak gitu gue gak seperti orang yang berbeda dengan yang lain gue seperti orang yang berbeda aja dan itu sebenarnya sebuah momen yang sangat sulit untuk untuk bisa dipikul kayak gitu pada akhirnya sih ya gue bersyukurnya untungnya pada saat itu KTB gue tuh lagi rutin-rutinnya KTB gue pada saat itu lagi rutin-rutinnya dan itu sangat menurut gue kalau pada saat itu gue gak ditolong lewat KTB gak lewat maksudnya gak lewat percakapan yang kami punya di dalam kelompok kayaknya gue gak bakal kayaknya gue gak akan disini hari ini gitu mungkin gue mungkin ya tempat lain gitu-gitu pada akhirnya gue gak tau ya tapi gue melihatnya salah satu jawabannya adalah Kristus tuh mengubah ambisi gue itu ambisinya diubahkan salah satu mungkin yang bisa menolong sih kayak gitu kalau mungkin teman-teman saat ini mungkin banyak oh gue mau ambil ini ambil itu coba mungkin teman-teman bisa cek sebenarnya apa sih yang menjadi ambisi utama kita bisa jadi apa yang menjadi ambisi utama kita itu yang membuat kita sulit berdamai dengan nanti kondisi pelayanan karena teman-teman harga untuk pelayanan itu mungkin teman-teman berpikir berapa sih harganya kayak gitu yang harus gue bayar bebannya seperti apa sih terkadang pas gue masuk bebannya sangat besar termasuk gue bisa kehilangan beberapa komunitas yang dulu gue punya dan itu sangat berat untuk hadapinya makanya teman-teman kalau bukan Tuhan yang memanggil seperti dikata Kauce sepertinya sulit untuk mengahan hatinya tapi kalau memang Tuhan benar-benar yakinkan semoga teman-teman bisa bayar harganya oke thank you Evan dan Abed ya teman-teman karena waktu kita terbatas sayang sekali sesi tanya-jawab kita akan kita tutup tapi sebelumnya teman-teman jangan khawatir mungkin tadi beberapa teman-teman yang sempat nanya cuma belum sempat terjawab itu akan dijawabkan nanti di WA Group kayak gitu nah mungkin sebelum kita tutup sesi tanya-jawab kali ini kita akan dengerin closing statement dari K.O.C. Abed dan juga Evan silahkan K.O.C. oke paling kelasan statementnya adalah pemulitan itu seumur hidup teman-teman jadi gunakanlah setiap waktu gitu ya untuk teman-teman terus bertumbuh dalam Kristus terus nanti kalau teman-teman udah mahasiswa gitu ya jangan merasa bersalah kalau misalnya teman-teman punya kerinduan atau keinginan misalnya aktif di impunan atau BEM atau kepanitian gitu ya karena emang kita gak dua kali kan jadi mahasiswa juga gitu tapi balik lagi kayak tadi kata Evan pastiin apa motivasimu gitu jangan sampai apa ya pokoknya jangan sampai salah apa kalau aku sih lebih senang menerapkannya win-win solution gitu jadi kalau emang kamu bisa apa ya ambil kepanitian tapi sistemnya gak ganggu pelayananmu ya gak apa-apa tapi kalau ternyata itu mengganggu jadwalnya paduk juga sibuk juga kamu kelabakan studi jadi turun dan sebagainya nah itu udah salah sih kalau kayak gitu terima kasih oke selanjutnya Abed oke kalau aku mungkin melanjutkan dari yang KOC jadi apa ya kayak jangan menjadikan persekutuan teman-teman apa dimana tempat kalian bisa bertumbuh sebagai pilihan kayak gitu tapi itu adalah keharusan jadi kalau misalkan kalau mabak gitu ya kadang ditanya organisasinya apa eh ya gitu kayak PO terus ada apa-apa itu bukan PO itu bukan organisasi tapi itu memang keharusan PMK itu adalah keharusan untuk diikuti kayak gitu jadi apa namanya jangan pernah kabur untuk dimuridkan yang terakhir Evan silakan teman-teman pada akhirnya seperti gue sebenarnya enggak nyumbi seperti KOC komoridan itu seumur hidup tapi teman-teman ingat kita terbatas secara manusia jadi benar-benar umurkan kemana tempatnya gitu dan jangan merasa bersalah kalau pada akhirnya teman-teman kayak aduh gue salah kayak gini gak ada kata terlambat kayak gitu dan jangan pada akhirnya jangan sampai jangan sampai pada akhirnya kita di akhir itu bingung kayak gitu atau bukan bingung sebenarnya pada akhirnya jangan sampai kita di akhir itu berpikir gue 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 mengerjakan pelayanan ini dengan serius walaupun teman-teman pasti akan punya perasaan seperti itu sih pada akhirnya gue gue sih menyembuhkannya teman-teman padahal yang bisa meyakinkan kemana tempat pelayanan teman-teman adalah Tuhan sendiri walaupun itu nanti akan dibantu dengan banyak hal melalui komunitas dan juga melalui teman-teman, kakak-kakak yang akan membantu teman-teman Terima kasih kepada KOC, Abed dan juga Evan yang sudah bagikan firman maupun sharing mengenai pelayanan di PSKJ dan PMKJ. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya buat pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan dijawab di WA Group. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ibadah Kita diutus Allah untuk menjadi rekan sekerjanya secara khusus di dalam dunia perkuliahan. Kiranya pujian ini menjadi doa dan komitmen kita agar di dalam pimpinannya kita mau terus berjuang untuk bertumbuh dan melayani sesama bagi kemuliaannya Oh Tuhan, inilah kami serahkan diri padamu Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati